Sejumlah pengepul usus unggas selasa pagi didetangi anggota Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa Reguler ke-105 Kodim 0716 Dema. Satu persatu para pengepul diberikan pengetahuan tentang kebersihan usus unggas pasca dipotong. Kopral 1 Nurholis, anggota Satgas TMMD Reguler ke-105 mengungkapkan salah satu tujuan dilaksanakan sosialisasi kebersihan ini agar para pengepul paham bahwa sebelum usus diolah menjadi makanan ringan semisal sate usus atau usus goreng, dipastikan usus tersebut benar-benar bersih sehingga mereka yang mengkonsumsi terjaga kesehatannya. Pemotongan ayam yang ada di lemak, ini ada di lokasi pembersihan usus di mana bahwa persihan usus ini sangat penting meristipasi bahwa usus yang terkandung apa yang dibersihkan diharapkan bersih dari segala kotoran. Ini kan diupayakan agar semua usus yang dikonsumsi oleh masyarakat bisa dikonsumsi dengan baik. Dalam kesempatan itu, sejumlah anggota Satgas TMMD Reguler 105 yang turut hadir di lokasi juga mempraktekkan cara membersihkan serta memastikan kebersihan usus unggas yang akan dijual kembali oleh pengepul ke para pelanggan mereka. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan wacana atau pengetahuan baru bagi para pengepul usus unggas yang ada di wilayah desa Kalikondang, Kecamatan Demakota yang menjadi sasaran lokasi TMMD Reguler ke-105, Kodim 0716 Demak. Tim Liputan, Cahaya TV